Bantah operasi plastik, Syahrini lakukan ini demi terlihat cantik dan punya hidung mancung. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Aktris sekaligus penyanyi Syahrini belakangan kembali menyita perhatian warganet. Selain heboh dengan berita dirinya tengah mengandung, Syahrini juga mencuri perhatian netizen. Usai ditunjuk menjadi brand ambasador sebuah produk skincare lokal. Hal ini menjadi trending usai banyak netizen yang menyesalkan pilihan brand tersebut yang mana membeli Syahrini sebagai BA. Pasalnya banyak yang menyebut dirinya tak pantas lantaran memiliki wajah yang cantik dari hasil operasi plastik. Bahkan hal ini didukung dengan beredarnya foto zaman dulu Syahrini yang memperlihatkan betapa banyaknya perbedaan yang mencolok dengan wajahnya saat ini. Namun dengan tegas Syahrini se-membantah tudingan mendapatkan wajah cantik dari hasil operasi plastik. Aku nggak ada pokoknya pakai perjaruman suntik-suntikan di pipi. Ujarnya dilansir melalui Instagram at Lampedano Official 99. Istri Reino Barak ini ngaku tak punya keberanian untuk melakukan serangkaian operasi. Memiliki wajah yang natural tanpa bantuan operasi dirasa sesuatu hal yang harus disyukuri. Terlalu enjoy dengan apa yang punya jadi aku mensyukuri aja anugerah dari awal ucapnya. Demi punya wajah yang cantik dan putih rumahnya wanita 40 tahun ini punya cara tersendiri. Daripada menggunakan jasa dokter untuk operasi wajahnya, Syahrini ngaku menggunakan makeup adalah justru G2 demi dapat wajah yang enak dipandang saat di depan kamera. Ketika mendapati wajahnya berminyak, ia justru mengakalinya dengan menggunakan bantuan bedat. Selain wajah demi mendapatkan hidung yang terlihat mancung, ia menggunakan shading, makeup yang kerap digunakan untuk memancungkan hidung. Kalau agak cabi dan untuk hidung tinggal banyakin shading aja terangnya. Meskipun sudah memberikan penjelasan bahwa dirinya yang punya wajah cantik tanpa sentuhan oplas, tetap saja Syahrini mendapat banyak nyinyiran dari netizen. Banyak yang menyayangkan keputusan brand lokal itu saat mengengkat Syahrini menjadi BA. Seolah-olah sudah turun serandat karena memang sebelumnya artis-artis yang dipilih menjadi BA adalah artis kenamaan asal Korea seperti boy band NCT. Hingga aktris cantik Han Soe Hee. Malunya Syahrini rumah milik Alice Shat Ahmad ditulis home sweet home. Netizen dulu kamar bunda Maya juga. Terkenal glamour, Syahrini memang aktif mengumirkan hal terkait kemewahannya di media sosial. Syahrini kerap pamer foto dengan tas batu mobil hingga makanan di restoran. Bahkan Syahrini pernah bangga menunjukkan foto di dalam rumah yang megah. Maksud Tati ingin meyakinkan itu rumahnya, namun siapa sangka mata netizen jauh lebih jelik. Home sweet home with my girls? Tulisnya dalam Instagram seperti yang dikutip hoops.id. Nampak Syahrini berfoto dengan dua wanita lainnya di sebuah anak tangga rumah itu. Tak diduga rupanya itu adalah milik Alice Shat Ahmad yang masih saudara dari Raffi Ahmad. Dengan foto yang nyaris sempurna kesamaannya, Alice Shat Ahmad juga berfoto di posisi yang sama. Terlihat bentuk tangga karpetnya letar belakang jendela yang mirip. Saat itu Alice Shat Ahmad membagikan foto saat momen hari raya Idul Fitri. Tentu saja itu semakin menambah atas kemewahan yang dimiliki Syahrini selama ini. Unggahan dua foto itu langsung ramai di komentari netizen. Ternyata pernyataan inces penuh kepalsuan ya, ungka planana. Kalau gak salah dulu kamar bunda maya juga diaku-aku deh. Pernah lihat fotonya juga ujar netizen lain. Udah kebiasaan ya semua diaku-aku, haha tambah yang lain. Pak RB dulu diaku-aku juga kali waktu sama Luna, sindir Biumita. Syahrini yang gini jadi istri Reino Barak memang masih sering membagikan foto glamornya. Namun tak sedikit yang meragukan berbagai foto yang dipamerkan Syahrini. Harus izin suami ini adesan Syahrini tak lagi eksis di dunia hiburan. Namah Syahrini tentu sudah tidak asing lagi bagi pecinta dunia hiburan tanah air. Ia mengawali karirnya sebagai seorang penyelidik sejak tahun 2007 lalu. Namun sudah berikah dengan Reino Barak pada awal 2019 lalu. Wanita kelahiran suka bumi ini pun mulai mengurangi keselukannya di dunia hiburan. Ia lebih memilih fokus untuk menghabiskan waktu bersama suaminya. Baru-baru ini mentadakan duit Anang Hermansyah ini mengungkapkan alasannya mulai jarang tampil di layar kajak. Ia mengaku masih harus menikmati izin suami suami juga ingin kembali berkarir. Sekarang kan saya sebagai istri pasti harus seizin beliau suami. Kalau sekedar iklan sekarang diizinkan tapi kalau di dunia nyanyi belum ada izin sementara ini. Karena saya baru nikahkan 3 tahun. Biarkan saya menjalani perikan dulu ucap Syarini langsung di channel Youtube Select On 10 News. Instagram at Princess Syarini Meski mulai membatasi eksistensinya di dunia hiburan, Syarini mengaku masih tetap selalu menyata penggemar. Keberadaan media sosial diakuinya sangat membantu dirinya untuk bisa berinteraksi dengan para penggemar yang ingin dirinya. Saya bukan ingin berlaku tiba-tiba hilang tetapi saya menyebabkan fans follower di Instagram. Tetapi bisa diselaturannya sekarang kan kembali di sosial media ucap Syarini. Baru-baru ini mentadakan duit Anang Hermansyah ini mengungkapkan alasannya mulai jarang tampil di layar kajak. Ia mengaku masih harus menikmati izin dari kami suami juga ingin kembali berkarir. Sekarang kan saya sebagai istri pasti harus diizin beliau. Kalau sekedar iklan sekarang diizinkan tapi kalau diizinkan ini belum ada izin sementara ini. Karena saya baru nikahkan kejutan dan biarkan saya menjalani keinginan dulu ucap Syarini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!